Halo assalamualaikum apa kabar sahabat semua jadi kali ini kita akan membuat tali untuk pot gantung lagi sama bahannya dari tarikur ya bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya silahkan kalian tonton cara membuat tali pot gantung dari talikur nah kali ini video yang kedua kita akan buat yang lebih sederhana sama tapi bentuknya agak beda sedikit ya Oke saya perkenalkan lagi bahan-bahannya enggak banyak cuma talikur aja sama gunting buat motong kita potong ukuran talinya yang pertama ada yang ukuran 100 cm kalian boleh menggunakan ukuran 100 sampai dengan 80 cm boleh kemudian yang ukuran kedua yang ini ukuran 4 m atau boleh juga tiga terserah kita tergantung ukuran tali pot yang akan kita buat ya nah ini ukuran 4 m ini sebanyak 4 bigi kemudian yang ukuran 1 m sebanyak 2 oke kalian sudah siap baiklah kita mulai tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel kreasi halal silahkan dulu di subscribe semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan konten-konten bermanfaat buat kita semua amin baik kita mulai pertama yang harus kita lakukan adalah motong talinya dengan ukuran yang sudah saya sampaikan tadi 4 m dan satu meter kemudian setelah itu kalian ambil tiga biji yang empat meter kalian bagi dua ambil di setelahnya ya Nah seperti ini ini bagian tengahnya kemudian ambil yang ukuran 4 m satunya ini akan kita gunakan untuk simpul yang tiga bagian ini ya kalian ikat dulu teknik simpulnya biasa ya caranya taruh di bagian atas seperti ini di bagian atas ya kemudian tarik dari bawah masuk ke sini harapkan hati-hati jangan sampai berubah posisinya Oke simpul pertama kemudian yang kedua tadi kita ambil dari di atas sekarang kita ambil dari bawah ya seperti ini seperti ini ya ambil dari bawah kemudian tarik setelah dari bawah ambil lagi dari atas begitu seterusnya di atas kemudian tarik dari bawah di atas kemudian masukkan ini udah ada dua sampul 12 ada dua sampul buat sekitar delapan sampul ya buat sekitar delapan sampul terlanjut dari atas dari bawah ya ini udah delapan sampul ya perhatikan pastikan yang sampulnya ini berada di atas kemudian kita tekuk seperti ini sampulnya di atas ya oke seperti ini sampulnya di bagian atas ya kemudian selanjutnya ambil satu tali kur lagi yang ukuran pendek yang ukuran 1 meter kita akan ikatkan disini terlihatkan perhatikan caranya jadi seperti ini kemudian lilitkan seperti biasa ya oke kan usahakan tarikannya agak keras oke sepanjang ini sudah cukup ya oke selanjutnya masukkan sisanya ini ke dalam sini ya seperti ini seperti ini kemudian tarik ujung sebelahnya yang di bagian atas tarik keras keras kemudian sisanya digunting potong kemudian atas potong kemudian bakar sisa potongan biar tidak terure ya selanjutnya kita akan simpul lagi ke bawah untuk hiasan bagian bawahnya nah kita atur menjadi berpasang-pasangan dua 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 ya hingga menjadi empat pasang selanjutnya kita sisihkan dulu yang lain kita ambil dua bagian dulu nah kita kerjakan dulu yang dua bagian kita simpul yang dua bagian dengan cara ada sebelah kiri kemudian ada sebelah kanan yang sebelah kanan kita kita seperti ini seperti ini taruh di bagian atas kemudian ambil tarik simpulnya seperti biasa ya ya tadi sebelah kanan sekarang sebelah kiri di bagian atas kemudian tarik sekarang yang sebelah kanan di bagian atas kiri kanan kiri kanan kiri kanan begitu seterusnya oke ini bentuknya kalau sudah dirasa cukup panjang lakukan hal yang sama seperti ini pada tiga pasangan lainnya oke ini sudah jadi simpulnya akan rata ya sama ukurannya semua dan selanjutnya ini ada empat bagian selanjutnya kita akan silang silang untuk untuk membentuk dudukannya di bawah nah itu silang dengan yang berdekatannya simpul yang berdekatan seperti ini silang dengan yang disini berarti ini pasangannya ini ukurannya itu sekitar 10-15 cm ini 10 cm kita pakai 10 cm yang tidak terlalu besar yang tidak terlalu besar kemudian di sebelahnya sama kita buat simpul yang di sebelah sini dulu dengan ukuran yang 10 cm caranya sama ada kiri dan kanan kita ambil yang kanan masukkan tarik ambil yang kiri lewat atas masukkan tarik ambil yang kanan lewat atas masukkan tarik kiri 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 kanan terus sampai bawah oke ini sekitar 8 cm sekitar 8 cm oke selanjutnya kita ke sebelahnya lagi ini oke pasangannya yang disini ya ukurannya 10 cm sampai yang disini 10 cm kalau mau pas bisa kalian pakai penggaris kemudian simpul lagi oke kembali saya ingatkan kepada teman-teman semua jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini biar berkembang oke lakukan seperti ini ke bagian-teman ke bagian-bagian yang lainnya oke sudah jadi simpul terakhir kalau sudah seperti ini teman-teman kita akan proses finishing proses finishing kita gabungkan jadi satu ini tutupannya ambil beberapa cm ke bawah kedudukannya kembali lagi usahakan diluruskan dulu biar rata dan nanti tidak berat berat sebelah oke ini saya menggunakan sekitar 6 cm kemudian ambil tali ukur yang pendek yang ukuran satu meter ikat kita akan lilitkan disini masih lebih sedikit seperti ini kemudian lilit jat seakan ukurannya sama dengan yang di atas sebenarnya tidak sama juga tidak tergantung selera tapi sama lebih bagus sudah sama kita ambil ini lubangnya kita masukkan sisanya kesini seperti ini kemudian tarik ujung sebelahnya yang di bagian atas kalau sudah silakan dipotong kemudian bakar ujungnya biar tidak terhambil dan yang terakhir ini masih berantakan bawahnya disamakan ukurannya kemudian digunting ukurannya cerah kalian oke dan ini sudah jadi teman-temannya kalian bisa taruh pot disini selera ya terlentuk selera kalian kalau potnya besar bisa kalian menggunakan tali yang lebih panjang jadi ukuran 4 meternya tadi bisa kalian panjangin lagi oke teman-teman demikian tutorial singkat ini semoga bermanfaat bisa kalian terapkan di rumah bagi pecinta seni dan pecinta bunga gantung terima kasih terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share semoga semoga kita bisa berbagi kepada teman-teman yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati